Klik UMKM, kembali hadir dengan beragam informasi menarik seputar usaha mikro kecil menengah di tangan orang yang berjiwa entrepreneurship apapun bisa dijadikan bisnis untuk mendatangkan pundi-pundi uang salah satunya adalah kuliner apalagi kuliner yang banyak diminati masyarakat khususnya Jawa Tengah salah satunya adalah nasi gudeg dan nasi ayam bumar nasi gudeg dan nasi ayam bumar ini agak berbeda dengan lainnya di samping rasanya yang mangkap juga nyamleng di lidah tak kalah enaknya bila ditambahin koirnya yang terasa kesat dan bumbunya yang meresap sampai ke dalam apalagi dengan sambalnya yang menambah cita rasa makanan nasi gudeg dan nasi ayam bumar buka setiap hari di jalan MT Haryono setiap habis maghrib sampai jam setengah 12 malam suasana malam di gudeg bumar tambah semarak dan menampak menggerakkan dengan adanya live musik disitu yang menyanyikan lagu-lagu tembang kenangan juga lagu-lagu kebangsaan cinta tanah air yang membuat rasanya syahdu dan romantis yang didendangkan oleh duo Gayang Semarang menambah nikmat suasana makan dan sambil mendengarkan alunan lagu-lagu lawan Nasi gudeg dan nasi ayam bumar mengadaptasi dari nasi gudeg Jogja dan Colong yang biasanya cenderung manis tapi ini dibuat ala semarangan dengan rasa mantap tetapi tidak terlalu manis dengan tatanan nasi gudeg serta suiran ayam telur juga koyor tidak ketinggalan ditambahkan aren yaitu santan kental diatasnya berikut sambal yang belum penambah selera makan sehingga setiap pengunjung sampai menghabiskan lebih dari satu porsi karena harga terjangkau juga masakannya yang enak maka dalam satu hari bisa menjual sampai 300 porsi belum lagi kalau weekend atau liburan bisa terjual sampai 500 porsi rasanya betul-betul nyamplah enak kalau anda ingin mencari untuk menarik ayam yang melebihnya di kota Semarang ya disini aja di gudeg bumar sekarang mataram ya sampai tidak sampai mataram nah jualan ini sekitar tahun 2000 dulu jualan tidak laksinan pagi 10 tahun sekarang sudah jualan malam di mataram ini juga saya jualan kudeg untuk membantu suami saya ini suami saya kan meraswasta pada waktu inter rasanya akan miruh rasanya ini jualan nah pemirsa lumayan kan untuk penghasilan seorang ibu rumah tangga dengan berjualan nasi kudeg dan nasi ayam tentu saja bisa meningkatkan finansial sehari-hari semoga tayangan ini bisa memberikan informasi bagi usaha mikro kecil dan menambah pengetahuan kuliner di Semarang sampai jumpa selamat menikmati